Seorang mahasiswi Universitas Indonesia meninggal dunia akibat pendarahan di kepala setelah dirinya meloncat dari angkot yang ditumpanginya. Keluarga menduga korban terpaksa loncat dari dalam angkot karena ketakutan lantaran angkot yang ditumpanginya melewati jalur yang tidak sesuai trayek. Setelah beberapa hari dirawat di IGD Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, Anissa Azwar, mahasiswi Universitas Indonesia meninggal dunia pagi tadi. Nyawa mahasiswi asal Bukit Tinggi Sumatera Barat ini tak tertolong setelah pendarahan di kepalanya. Korban mengalami benturan di kepala setelah dirinya meloncat dari angkot yang ditumpanginya pada Rabu sore lalu. Sebelum ditemukan pingsan di kawasan jembatan 5 Jakarta Barat, korban sempat berkomunikasi lewat telpon dengan tantenya yang kebetulan tinggal bersamanya di Jakarta. Saat itu korban menuturkan angkot M10 jurusan tanah abang kota yang ditumpanginya melewati jalur yang tidak semestinya. Dia bilang, nanti Ica salah naik mobil, bilang gitu. Naik mobilnya kemana kok salah? Dia bilang, masa te katanya, kayaknya daerah disini gak pernah dia lihat. Dia bilang, Ica udah nyampe di Pak Hojan, dia bilang gitu. Dia bilang gak ada, katanya cuma satu dia sendiri. Dia ngomong satu sendiri, itu dia kayaknya kayak orang ketakutan gitu. Kata-kata apinya diangkat sama orang cowok. Kepergian Anissa Azwar membuat orang tuanya asal Bukit Tinggi terpukul. Terlebih, korban dikenal pintar dan memiliki nilai bagus selama kuliah. Sementara itu, Azwar ayah korban menyerahkan kasus ini ke kepolisian. Yang salah ya tetap, yang hukum tetap dilaksanakan gitu. Saya tidak akan menuntut, cuman masalahnya, menuntutnya kalau dia betul salah, ya saya serahkan yang berwajibkan. Masalahnya sebenarnya saya gak tahu kan, cuman kan ada-ada saksi-saksinya kan. Jasad Anissa Azwar diterbangkan ke Bukit Tinggi Sumatera Barat hari ini untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Jakarta, Indra Gunawan, TV One mengabarkan.